Polisi telah menetapkan Is sebagai tersangka pembunuhan Nia Kurnia, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Is belum diketahui keberadaannya hingga kini. Wali Korong Pasar Gelombang, Desi Novita menyebut Is sudah dua kali terlihat memasuki permukiman warga. Kedatangan Is di permukiman sempat dilihat oleh warga setempat. Is disebut hanya numpang lewat di permukiman lalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kendati demikian, kemunculan Is sudah cukup membuat warga resah. Terlebih, Is kini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan keji terhadap Nia Kurnia. Desi berharap polisi dapat segera meringkus Is sehingga warga bisa tenang. Adapun Is merupakan residivis kasus pencabulan. Desi mengungkap selama ini Is dikenal pendiam dan tidak banyak bergaul. Sejak kasus pembunuhan Nia Kurnia mencuat, warga sekitar sudah menduga Is adalah pelakunya. Selain karena perilakunya yang mencurigakan, Is juga disebut sempat terlibat kasus pencabulan saat masih berada di bawah umur. Akibat perbuatannya, Is pernah mendekam di penjara anak. Desi menceritakan, saat itu polisi juga kesulitan menangkap Is lantaran selalu bersembunyi di hutan. Pengakuan Senada diungkap warga Korong Padangkabau, Kayu Tanam, Mas Yanto. Ia mengaku melihat Is berlari ke semak-semak dalam kondisi bertelanjang dada. Menurut Mas Yanto, Is terlihat berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi dari lokasi pencarian. Is disebutnya berlari ke arah jurang, melewati sawah lalu menghilang di balik semak-semak. Mas Yanto langsung melapor kepada tim pencarian setelah melihat kemunculan Is. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!